Intro Oke kita lanjutkan pelajaran kita di game maker Silahkan anda buat tembok Seperti di tutorial seri dasar Saya sudah menunjukkan bagaimana kita bisa membuat objek Dan silahkan membuat tembok di sprite Lalu membuat bola dan namakan bola seri dan tembok Mungkin seperti itu namanya Atau terserah anda Dan di objek buatlah yang sama tembok dan bola Lalu saya akan membuat lagi di objek Saya membuat objek baru dan saya namakan mungkin musuh Oke dan di musuh saya memberikan ini Oke dan Sekarang jika Jika saya memberikan disini Saya klik dua kali Lalu Saya memilih musuh Dan saya klik disini Saya bisa melakukan ini Secara dasar musuh akan bergerak ke beberapa tempat saja Itu yang musuh biasa Dia hanya mengganggu pemain utama Intinya seperti itu Dan disini Oke sebelumnya di musuh Titik musuh saya memberikan titik tengah Saya klik center Saya klik ok Disini Saya memberikan Event Dan Create Lalu saya memberikan random Disini saya akan mempunyai Musuh yang Yang lumayan pintar Dia bisa Mengacak Perjalanannya sendiri Dan disini saya memberikan Random Dan di random saya memberikan 360 Sesuai dengan sudut lingkaran Dan disini Kecepatannya saya memberikan Mungkin 3 Dan Saya klik ok Selanjutnya Disini saya memberikan Mungkin bound Atau Oke Collision Saya memberikan collision Jika dia bercollision dengan Tembok Dan disini Saya memberikan Random juga Oke Saya memberikan random juga Dan disini Random Kurung buka kurung tutup 360 Dan kecepatannya sama 3 Oke Seperti itu Dan Oke Apalagi yang belum Saya mengaturnya sebagai Solid Saya klik ok Dan saya coba Oke Sekarang saya sudah mempunyai Musuh yang Bergerak semacam itu Oke Dia acak Pergerakannya acak Dan Saya mau Membuat musuh lagi Yang agak Pintar sedikit Dan Oke Mungkin saya membuat Object baru lagi Dan disini Saya memilih Musuh pintar Dan Saya memberikan Event Create Dan disini Saya memberikan Oke Sama Random Random Dan Oke Saya copy saja Biar Biar cepat Disini Oke Di musuh Saya copy Lalu paste Disini Lalu saya membuat Collision juga Collision Collision pada Tembok Dan saya memberikan Solid juga Dan di Collision terhadap tembok Saya memberikan Base Lalu Saya memberikan Step Di Step Saya memberikan Ini Test Change Di sini saya memberikan Mungkin 30 Dan Saya klik Oke Setelah saya memberikan Ini Saya memberikan Juga Random Oke Chain nya Saya taruh Atas Dan jika Saya Memberikan Oh Saya belum Menamakan Dan Saya memberikan Nama Musuh P Oke Dan saya klik Oke Lalu Musuh P Klik dua kali Musuh P Dan saya letakkan Disini mungkin Dan sekarang Dan sekarang jika Saya coba Oke Disitu ada Musuh Yang Yang perjalannya Ngawur Dia Dia acak disitu Dan Kita bisa menggunakan Beberapa konsep musuh Dan kalau Di tutorial dasar saya Membuat musuh Yang hanya bergerak Vertikal Atau bergerak Horizontal Dan disini saya Melakukan semacam ini Dan Oke Kita lanjutkan Ke materi selanjutnya Mungkin kita akan Menambahkan beberapa Fungsi-fungsi lagi Di Di Musuh Mungkin Dia bisa mengejar kita Nanti Mungkin bisa Seperti itu nanti Oke Kita lanjutkan Ke materi selanjutnya Sampai jumpa Selam Sampai jumpa 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 Sampai jumpa